Rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur memberikan dampak baik bagi daerah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Keberadaan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara membuat Kalimantan Timur semakin maju. Tetapi di sisi lain juga memberikan efek tidak bagus. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Balikpapan, Rahmat Masud, kepada Tribun Kaltim Titik Codi Balikpapan. Dia menegaskan Balikpapan sebagai kota penyangga IKN Nusantara. Tentu saja ada manfaat dan mudarat tidak menguntungkan untuk Balikpapan semenjak pembangunan IKN Nusantara digalakan, yang pasti manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya. Jadi paling tidak, pemerintah kota, Pemkot, Balikpapan ini mengucapkan terima kasih dengan ditetapkannya IKN di Kalimantan Timur, ucapnya, secara signifikan, deretan dampak positif yang kasat mata dirasakan kota Balikpapan, ialah tumbuhnya perekonomian, seperti peningkatan okupansi hotel, MCM yang mulai berkembang, dan masih banyak lagi, banyak pendatang, sampai maskapai penuh. Itu menandakan bahwa ada perputaran ekonomi yang bermanfaat baik untuk Balikpapan, ucap Rahmat Masud. Sementara dampak negatifnya atau mudarat, kerap terjadinya kepadatan arus lalu lintas di beberapa titik kota Balikpapan. Itu risiko suatu kota, karena kalau suatu kota itu ramai, padat, berarti kota itu perekonomiannya baik, katanya. Kalau nggak ada perekonomian, orang nggak ada datang, berarti ekonomi nggak tumbuh, imbuhnya. Kata Rahmat Masud, merujuk jadi kota penyangga, tentu saja kota Balikpapan terus berbenah dari sisi infrastruktur. Bagaimana pemerintah bertanggung jawab dalam mewujudkan kota yang maju, dengan memperbaiki akses jalan di kota Balikpapan. Seperti pelebaran jalan Mukmin Faisal, Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Kemudian jalan di depan pesantren Hidayatullah Gunung Tembak, Kecamatan Balikpapan Timur, yang akan ditembuskan menuju KM 23 Balikpapan Utara. Terutama dalam hal permasalahan banjir yang belakang ini membuat Balikpapan tergenang air. Khususnya kawasan MC Haryono, yang juga menjadi lokasi pengerjaan pengendalian banjir dalam protek daerah aliran sungai, das, ampal. Proyek tersebut kerap mengundang sorotan warga, lantaran dinilai gagal. Terlihat dari pengerjaan proyek yang sempat molor dan tidak mengatasi persoalan banjir. Hanya orang baru yang tinggal di Balikpapan, kalau DM itu bukan daerah air. Jadi kalau ada orang protes, kenapa banjir? Sampaikan dulu masyarakatnya, tapi saya nggak bisa ngomong karena sudah ditinggalin di sana. Kalau dari dulu saya jadi wali kota, nggak boleh ditinggalin. R0-nya itu tidak boleh dihuni karena di situ tempat air berkumpul. Tandasnya, beberapa opsi tengah disiapkan Pemkot Balikpapan setelah sukses merampungkan proyek das ampal di kawasan MC Haryono. Dengan membuat bendungan di belakang, terutama dalam hal permasalahan, nanti akan kita bangun bendungan di situ. Jadi sebelum air itu akan masuk dulu sebagian ke bendungan yang akan kami buat nanti di belakang pasar segar. Itu konsepnya, ungkap Rahmat Masud. Ia menambahkan, rencana pengerjaan bendungan tersebut akan mulai digarap pada tahun 2025 mendatang. Tadinya tahun ini sudah mau dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai, BES. Tapi sampai sekarang tidak ada pengerjaan, sehingga daripada berlarut. Minimal kita gali dulu itu untuk menjadi serapan air, supaya air itu tidak langsung terbuang ke das ampal sampai ke MT Haryono, bebernya. Bertolak pada permasalahan pendidikan dan kesehatan, wali kota Balikpapan menggaungkan program BPJS gratis kelas TA untuk warga. Kemudian turut menyalurkan seragam sekolah secara gratis. Karena saya punya prinsip, kalau ingin menciptakan generasi emas tahun 2045, Kualitas SDM itu harus diperbaiki, dibarengin juga dengan kesehatan. Karena kalau pintar, tapi nggak sehat, pungkasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.